Saya bicara apa adanya ya, ini sebuah event yang sangat seru sekali dan saya juga baru pertama kali melihat F-Bahn powerboat ini. Dan kita harapkan event-event internasional ini bisa membangun brand setiap daerah di sini, di Danau Toba ada F-Bahn powerboat, nanti di Mandalika ada MotoGP, di Jakarta ada Formula E, nanti di Mandalika ada Superbike. Saya kira ini akan men-trigger ekonomi di daerah. Sangat bagus sekali. Ya semua kita jajagi, semua kita jajagi karena akan membawa brand-brand kuat seperti F-Bahn powerboat ini juga tidak mudah. Kita juga ingin menarik Formula One untuk juga masuk ke Indonesia, mungkin tahun depan. Ini baru penjajakan, baru menyiapkan tim untuk menuju ke sana. Pak, ada kemungkinan nggak Pak, nanti akan ada pembalok atau tim, Indonesia ada ikut tim? Ya pada tahapan-tahapan selanjutnya mesti seperti itu. Misalnya MotoGP, kita mau tidak mau juga karena sudah rutin, pasti akan menyiapkan. Di sini juga sama, kayak F-Bahn powerboat ini juga sama, kalau nanti beberapa event kita akan bisa memiliki tim-tim seperti yang tadi kita lihat. Tapi paling tidak ini bisa memberikan event besar pada destinasi-destinasi wisata super prioritas di negara kita. Pak, sama dengan infrastruktur dan akomodasi, ini juga sangat berlaku, bahkan ada beberapa peluang yang berkemah di sini. Ya, oleh sebab itulah yang, setelah saya sampaikan, akan men-trigger pertumbuhan ekonomi. Kalau ini rame terus seperti ini, nanti dalam satu, dua, tiga akan muncul pasti pembangunan hutan baru, karena memang dibutuhkan. Karena ada restoran-restoran baru, akan muncul pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah wisata super prioritas. Saya, Cynthia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.